Intro Kesiapan Gubernur DKI Jakarta Anis Presiden Maju sebagai calon presiden atau capres ditanggapi oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy. Meski ingin berkomentar banyak, Prasetyo Edy mengingatkan Anis soal sejumlah janji kampanyenya yang belum terrealisasikan. Dikuti dari Kompas.com, Jumat 16 September, Prasetyo mengatakan tak masalah bagi seorang warga negara Indonesia mencalonkan diri sebagai capres. Prasetyo lantas mempertanyakan partai yang sudah siap mengusung Anis sebagai capres. Meski begitu, Pras enggana untuk berkomentar lebih jauh terkait kesiapan Anis maju sebagai capres. Hanya saja, Pras mengingatkan sejumlah program masa kampanye Anis yang belum terrealisasikan. Seperti DP 0 rupiah, penanganan banjir hingga kemacetan. Pras menyebut alih-alih mengatasi sejumlah permasalahan, Anis malah membuat terobosan yang membuat Jakarta tambah macet. Sebelumnya diberitakan, Anis melalui wawancara bersama Ruters mengaku siap untuk memaju sebagai capres. Anis lantas mengatakan, untuk mendukung rencana tersebut, maka harus ada partai politik yang mengusung. Sejauh ini, sudah ada beberapa parpol yang menyambut baik kesiapan Anis, seperti Nasdem, Demokrat, dan PKS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!